Saya bergabung di Baleo Mall sudah 7 bulan dan untuk saat ini omset saya sudah 700 juta per bulan. Saya belajar jualan online di Baleo Mall dari bulan Maret 2020 yang membantu penjualan online saya punya omset sekitar 200-300 jutaan per bulan dengan profit sekitar 80-100 jutaan per bulan. Saya bergabung di Baleo Mall dalam 7 bulan ini, alhamdulillah omset saya 250 juta per bulan. Saya sudah gabung di Baleo Mall kurang lebih 7 bulan, untuk omset bulanan saat ini lebih dari 100 juta. Mantap, mantap. Jadi teman-teman semuanya yang pengen belajar bisnis online atau yang pengen belajar jualan online, walaupun teman-teman mungkin merasa gatek belum pernah berbisnis seperti Mas Riko, gak punya produk seperti Mas Riko juga misalnya. Nah itu jangan khawatir ya, teman-teman silahkan masuk ke komentar Baleo Mall.com karena disana sudah tersedia banyak banget barang yang teman-teman bisa jual. Mau fashion, mau kosmetik, mau kecantikan, mau hairball, mau apapun, ada semua tinggal pilih aja. Dan udah ada video tutorialnya yang mengajarkan dari basic banget, dari buka toko, edit foto, dan yang lain-lain sampai beter-beter ilmu yang lebih tinggi, algoritma iklan, dan yang lain-lain kayak gitu. Dan juga ada grup komunitasnya juga yang saling support, saling bantu-membantu sehingga teman-teman tidak merasa sendirian lagi untuk memulai atau merintis bisnis online anda. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian, Alhamdulillah. Jumpa kembali di live streaming saya di Facebook maupun di Youtube. Saya sapa-sapa dulu teman-teman. Alhamdulillah kira-kira bisa gabung. Dari Makassar, waduh mana lagi nih? Dari Medan, ya thank you, thank you sudah gabung di sini. Dan kali ini saya sudah umumkan ya di Facebook sama Instagram tadi bahwa ada orang nih, seorang kawan, yang mana beliau ini jualan. Tadi pada tanya, jualannya apa sih mas? Jualannya saya tanya-tanya ternyata fashion. Jualannya fashion. Dan omsetnya 1,3M ya. Padahal itu jualin barang orang. Nah, nanti kita tanya-tanya sama orangnya, gitu. Mungkin Anda penasaran. Siapa yang penasaran silahkan komen dulu. Saya penasaran Mas Arli, gitu. Lanjut nggak nih? Lanjut nggak nih? Waduh, Gorontalo, Sidoarjo, Surabaya, Lampung. Alhamdulillah. Dari Sorong, ujauh banget. Sorong nih, Deddy Kaplale. Halo bro. Ya, bombana. Waduh, lanjut ya. Saya penasaran nih. Beberapa orang sudah tahu orangnya, beberapa juga belum. Saya mau perkenalkan bro Zaldi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bro ini yang penasaran ini orangnya nih. Zaldi. Asalnya dari mana bro? Jakarta. Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke, teman-teman siapin pertanyaan terbaik Anda ya. Ini langsung nyata ini. Itu screenshotnya asli kan bro ya? 1,3M ya? Bukan editan ya? Ngapain juga screenshot di edit-edit itu. Oke. Jadi, saya sempat kaget ya kalau omsetnya Zaldi ini di marketplace ya. Itu di mana itu tokonya itu? Di Shopee. Mainnya Shopee ya? Nah, ini saya pengen tanya-tanya nih. Berapa lama bro pengen Shopee bro? Waktu sampai 1,3M itu 5 bulan lah mas. Belajarnya 5 bulan? Iya, baru pertama gabung sama Balion Mall itu 5 bulan itu. 5 bulan. Jadi baru belajar 5 bulan, omsetnya sudah segitu. Nah, ini mungkin kita harus mengulik lebih lanjut lagi nih. Kenapa yang dipilih produk fashion? Bener ya fashion ya produknya? Apa aja sih yang dijual? Fashion. Fashion aja. Fashion aja. Kenapa itu? Karena ada berapa pertimbangan sih mas sebenarnya waktu itu. Saya kan berdasarkan data itu, kalau di Balion Mall lagi-lagi, apakah kan 3-4 bulan biasanya ya? Orang baru habil gitu kan? Jadi memang lagi itu. Ini dulu lah, riset dulu gitu. Kira-kira produk apa yang bakal, yang bakal gitu. Riset ya? Iya, riset dulu mas. Jadi saya memang sengaja. Waktu itu kan sebenarnya kalau ngomong tren gitu, kalau mau ngomong jual cepat gampang kan waktu itu trennya just hujan ya mas ya. Oke. Waktu itu kan memang, saya nilai kapasitas saya gitu, sebagai dropshipper kan saya ilmunya masih 0 gitu. Jadi saya takut. Kalau misalnya gitu, asumsi langsung bagus, gak cor gitu misalnya, sayangnya belum siap gitu mas. Iya, iya, iya. Jadi saya memang ngatur pace-nya gitu. Saya memang saya rencana, tapi ya biasa lah mas. Maksudnya kayak kalau kita di offline juga, kita planning kan penting mas ya. Planning kan penting. Memang di planning dan kebetulan saya juga agak idealis juga orangnya. Jadi saya gak mau jual barang yang saya gak mau pake mas. Kebetulan riset-riset ketemunya ini gitu. Jadi memang produknya dipake. Apa aja sih fashion kayak apa aja? Kaos gitu kah? Iya kayak kemeja lah mas. Ini kemeja-kemeja gitu lah. Kemeja pria? Iya, kemeja pria, kemeja anak. Oh, kemeja pria, kemeja anak. Nah ini. Ternyata saudara-saudara, ternyata jualannya jualan kemeja gitu. Saya juga baru tahu soalnya. Saya baru tahu, jujur baru tahu. Tadinya penasaran juga ini. Apa omsetnya 1,3 ini? Ternyata jualannya kemeja. Ya, kemeja. Oke. Teman-teman yang mau bertanya boleh ya, gitu. Saya akan coba kulik-kulik nih. Kok bisa gitu? 1,3 itu bukan omset 5 bulan ya. Itu omset 1 bulan ya, bro ya? Nah, itu omset 1 bulan. Tepatnya bulan? Bulan itu antara Maret sama April lah. Eh, antara April sama Mei. Antara April-Mai ya. Omset bulan April dan Mei. Oke. Jadi... 8 April sampai 7 Mei kalau nggak salah itu, Mas. 8 April sampai 7 Mei. Oke. Itu omsetnya segitu. Nah, terus... Apa namanya? Kok bisa serame itu sih, bro? Ngiklan nggak sih? Tadi ada yang tanya juga. Ini pake iklan nggak sih, gitu? Iklan, ngiklan. Saya kan organik, Mas. Saya nggak FO. Nggak FO? Organik? Iya. Belum bisa. Bukannya anti-FO, Mas. Belum bisa. Ini udah ada yang tanya nih FO gimana ya? Belum bisa FO ini, Mas. Oke ya, bukan anti-FO gitu. Iya. Oke. Wah, Om Zaldi tanpa FO. Ini ada yang jawab nih. Ya. Ini ada yang tanya nih. Biaya iklannya habis berapa, Bro? Ini. Nah, kalau ini saya paling hati-hati, Mas. Jawabnya itu paling hati-hati. Karena takutnya, kalau misalnya gitu. Saya bilang 3 juta sehari. Nanti teman-teman mikirnya langsung. Oh, berarti kalau mau omset 1,3M, iklan harus 3 juta sehari. Sementara dirinya belum siap gitu. Sebagai dropshipper, tokonya belum siap. Ya, mungkin itu kurang, Mas. Iya kan? Cuman kalau mau ditanya berapa, ya mungkin saya bisa bilang ya sesuai sama perkembangan usaha sih. Apa sesuai targetnya. Oke. Jadi, sekarang iklan ternyata laku. Nge-iklan lebih besar lagi gitu ya, Bro, ya? Iya, iya. Saya 3 bulan pertama saya re-invest, Mas. Jadi, saya fokusnya sama growth, bukan sama profit. Oh, 3 bulan pertama fokusnya sama growth. Ini teman-teman, ini kunci penting loh. Iya. 3 bulan pertama itu fokusnya sama growth. Iya. Sama pertumbuhan. Jadi, diputer ya. Duitnya diputer banget-banget ya. Sama budget iklan saya juga makin tinggi, karena perkembangan tokonya. I see, I see. Nah, ini. Jadi, teman-teman ya. Oke. Ini. Wah, ada yang nanya. Ini pertanyaannya ini kayak gini nih. Iklan awal berapa? Iya, biasa. Iya, sih. Takut-takut menjebak gitu, Mas. Maksudnya, kalau gitu tuh, orang-orang suka menjebak sama angka gitu loh, Mas Arli. Iya. Tapi nggak apa-apa. Dijawab aja, Bro. Nanti kita jabarkan. 2-3% lah, Mas Cuman. Dari omset. Oh, 2-3%? Dari omset harian? Iya. Oke. Pokoknya 2-3%. Oh, jadi sekitar 2-3%. Itu ya udah dijawab ya, dari omset ya. Ya, simpel banget. Kalau omsetnya segitu, ya iklannya piro. Sebulan. Oh, ini. Oh, iya. Ini, ini. Ini. Eh, mana tadi? Aduh, komennya cepet banget, Bro. Bingung saya. Ini kenapa yang nonton seribu, ya? Alhamdulillah. Biasanya 800, loh. Oh, iya? Iya. 700, 800, itu nggak tahu nih. Wah, ini ada yang tanya nih. Ini jawab ya, Bro, ya? Oke. Omset 1,3M tuh profitnya berapa, ya, Mas? Bersihnya, ya. Bersihnya, ya. 15%-an lah, kira-kira. 15%-an, Bro, ya, gitu. Wah, ini. Ya, udah jual juga. Harga rata-rata, Mas. Oke. Wah, ini ada Bimo nih. Halo, Bro. Jangan terjebak di angka, tapi pahami polanya. Oh, pada nonton, nih. Iya. Oke. Bentar, bentar. Wih, aduh. Secepat banget. Wah, apa kabar, Om Zaldi? Banyak banget, nih. Banyak, Mas Zaldi. Nah, ini jualan apa? Jualan fashion. Iya. Aduh, ini kesalah, nih. Nah, ini nih. Untung, nih. Pakai jasa buat iklan, apa kelola sendiri, Om, iklannya? Oh, sendiri, dong. Kalau usaha, kita nggak boleh tergantung sama orang lain. Cocok. Cocok. Oke, Bro. Sebelumnya ada pengalaman apa sih, Bro? Aku, wah, aku mah campur-campur, Mas. Aku dulu main musik, Mas. Main apa? Main musik. Oh, kamu main musik. Oke. Main musik, terus sempat ternak ayam, sempat punya rumah makan, terakhir bidang percetakan, Mas. Finishing kertas. Oh, terakhir finishing. Antem pandemi, Mas. Ya, 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 ya. Ini berarti udah nggak jalan percetakannya? Masih, tapi masih proyek bayar utang sama supplier. Oh, gitu ya? Oh, ya, ya. Kenapa, nih? Kan klien besar-besar kan bisa tiga bulan, gitu, Mas, ya. Nah, ini untuk 6 bulan, bukannya bayar, mereka tutup. Oke. Ya, 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 ya. 9 tahun, gitu ya. Kan kalau ditutup, percetakan juga itu mereka daftar pajak aja nggak bisa soalnya, kan? Jadi, ya, aku harus keluar dulu, karena perusahaan nggak bisa gaji aku, gitu. Oke. Nah, ini ada tanya. Eh. Mana nanti? Gimana nentuin produk dari hasil risetnya, Mas? Sampai bisa pilih yang saat ini dipegang? Ya, itu sih. Tadi udah dibilang di awal, kan, waktu, apa namanya, saya itu nyari, tren penting juga sih buat saya. Cuman saya sebenarnya bukan nyari produk tren waktu itu. Cuman saya riset dulu, gitu. Dan, apa, jujur sama kemampuan diri sendirilah waktu itu, ya. Maksudnya kan memang masih penguasa. Jadi, saya memang cari produk yang kira-kira berdasarkan data yang dipunyai Baleomol, gitu. Maksudnya, buktinya kan mereka bilang rata-rata 3-4 bulan baru stabil biasanya, ya. Kalau jalannya bagus, gitu, kan. Jadi, memang aku cari produk yang kira-kira grafiknya bakal naik 3-4-5 bulan lagi, gitu. Nah, terus dari situ aku selesai lagi, gitu, Mas. Maksudnya apa-apa aja yang tersedia di Baleomol, kebetulan ketemu salah satu produk yang sesuai juga sama ya tadi. Maksudnya aku nggak mau jual, ya logikanya aja, Mas. Gimana kita mau nyuruh orang beli kalau kita sendiri nggak mau pakai, gitu, Mas. Gitu, ya. Jadi, bisa-bisa. Kalau kita pakai kan kita bisa merasakan, ya. Bisa merasakan apa yang oke, yang kita mau jual kita bisa bikin langkah promosinya seperti apa kita paham, kan. Dan saya beli dulu, ya. Produknya memang saya beli dulu karena saya mau benar pengen tahu produknya value more money, kalau nggak buat apa, gitu, kan. Oke, jadi nggak asal, ya. Nggak asal comot produk, terus apa namanya, langsung jual gitu aja tanpa tanggung jawab, nggak begitu, kan. Nggak, nggak, nggak. Soalnya, buat saya, toko-toko online, offline, itu kan benar, ya. Kalau kita jual produk overpriced, gitu, misalnya, apa, pastikan logika saya waktu itu, ya. Saya takut ratingnya jelek nanti, gitu. Jadi, saya benar-benar nyari produk yang value for money, gitu. Jadi, orang, customer tuh bisa terdapat sesuai lah dengan apa yang dia bayarkan, gitu, kan. Jadi, memang harus disortir, sampai ke suppliernya pun saya riset, mas. Waktu awal, saya ngechatnya itu 10 supplier, bukan 1. Tak sortir. Oke. Nah, ini, ini. Mas, cara menyikapi pesaing ini, yang perang harga gimana? Banting-bantingan. Kalau Bro Zaldi sendiri gimana, nih? Saya kebetulan, kalau ini, udah saya filter waktu itu. Saya itu cuma milih produk-produk atau supplier-supplier yang nentuin harga jual minimum, memang, mas. Jadi, nggak akan perang harga, memang. Oh, iya, iya, iya. Jadi, dari kualitas suppliernya juga, ya? Iya, iya. Dan, tapi sebenarnya gini, kadang-kadang teman-teman gini, apa namanya, suka pada takut gini, misalnya gitu ya, dia jual baju, misalnya, harganya 150 nih, dia mau jual. Terus, dia lihat di halaman, kan, itu kebanyakan harga 60 ribu, gitu ya. Terus, mereka langsung ambil kekulang, wah, harganya nggak masuk nih. Karena yang lain jual harga. Kalau saya, kebalikannya, kalau saya yakin sama barangnya value for money, saya mah malah seneng. Oh, gitu? Karena saya main sendiri di situ. Iya, 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 iya. Oh, justru malah lain sendiri ya? Kalau ada, justru nggak takut ya? Kalau misalnya kita mau jual 150 ribu, terus banyak orang jual harga banting-bantingan gitu, nggak takut ya? Nggak takut, saya. Kenapa mesti, kenapa mesti jual? Kalau mau jual murah-murahan, mah, anak kecil juga bisa, mas, jualan barang di diskon 99 ribu, gitu ya. Iya, kadang-kadang nggak untung loh. Iya, mereka tuh kadang-kadang nggak untung loh, gila loh. Nggak untung, ngapain jualan ya? Kalau nggak untung ya? Tata terakhir, sebelum libur Ramadan itu, supplier saya itu kan ngasih, maksudnya semua nih jualannya sama nih, diskon 30%. Saya udah naikin jadi 25% tinggal, mas, diskonnya. Oh, iya, iya, iya. Siap demand-nya sama apa, ya sama toko saya, kebetulan algoritmanya udah kuat lah gitu, jadi, udah trusted lah, mas, udah trusted, iya, iya. iya, iya, iya. Bentar, bentar. Ada, ini jawab-jawab pertanyaan nih. Boleh, boleh, mas, siap. Mas, lebih ngutamain untung besar, apa kecil yang penting laku banyak? Soalnya persaingan harga juga, persaingan harga lagi. Saya tak peduli saya, persaingan harga. Saya juga sebenarnya gak terlalu peduli sih itu. Cuman banyak orang yang, masalahnya banyak orang yang peduli gitu, terus karena persaingan harga, terus gak jadi jualan, itu banyak itu. Itu sih, itu sih. Yang penting kita yakin dulu sih, Mas, kalau saya, Mas, kalau kita udah yakin dulu sama produknya, terus kalau kita bisa, apa ya, bisa, gimana ya, saya pernah baca dulu, Zig Ziglar bilang, gitu ya, kalau, apa, kalau mau sukses gitu, jualan gitu ya, ya berhenti jual, mulai bantu orang gitu loh. Oh, jadi, jadi malah mikir, customer centric ya, nama istilahnya ya. Iya, mungkin itu ya, cuman, intinya kan kalau, apa ya, kita bisa ciptain, customer, apa, apa ya, experience yang beda gitu loh. Hmm, oke. Nah, apa yang, yang bikin Bro Zaldi yakin sama produknya? Hal-hal apa aja, bisa spesifiknya? Saya pegang produknya, terus saya juga ngobrol sama yang punya. Dipegang produknya? Ngobrol? Oke. Saya dapet suppliernya ini, memang dia yang ngurus, karena memang waktu itu di Bali Omol, masih sedikit ya, dropshippernya masih 40, dia masih baru waktu itu, jadi memang komunikasinya langsung sama dia, nggak sama adminnya gitu ya. Jadi, setelah ngobrol, mungkin cuma 15-20 menit, saya udah klik gitu, maksudnya chemistry-nya, ketahuan ini orang, dia paling nggak bisa, apa ya, ya yang jelas manajemennya bagus, terus apa namanya, dia bisa bikin winning product gitu. Kalau buat saya, soalnya yang penting suppliernya bagus mas, bukan produknya yang bagus. Kalau buat saya. Karena supplier bagus, Iya, karena supplier bukan itu ranking satu, apa prioritasnya itu suppliernya yang bagus, bukan produknya dulu. Karena kalau produk bagus, suppliernya jelek, sama aja poong mas. Misalnya, iya kan? Cuman kalau, udah supplier bagus, namanya supplier bagus, pasti dia punya produk bagus mas. Iya, atau bisa bikin produk bagus. Oh, oke, oke. Main logika sih mas, sebenarnya banyak kan sih. Iya, iya. Nah ini. Bener Om Zaldi, intinya kita pakai dulu, baru kita jual ke customer. Betul, itu intinya. itu barangnya impor nggak? Atau produksi sini? Saya, saya, ya, agak nasionalis, dan agak, apa ya, bukan gimana, agak nasionalis yang pertama. Yang kedua, saya kalau barang impor ini, logika saya lagi-lagi, bukan logika sih, ada pengalaman juga kan, kalau percatakan itu kan, soalnya kalau, salah satu bidang yang saya pegang, waktu itu laminating mas. Nah, plastiknya itu kan impor mas. impor ini nggak reliable mas, karena kita nggak tahu datangnya kapan. iya, iya, iya. Sama barang produksi dalam negeri, walaupun dia stoknya habis, tapi paling nggak kita kan, bisa tahu, bisa tanya sama dia, oke sekarang habis, tapi estimasi lo kapan, dia bakal restock. Produksi lo berapa lama. Iya kan? Jadi, kita lebih, prediksi lah gitu. Iya, iya, iya. Produk lokal memang mas. Produk lokal, emang sih Baleo Mall itu, kebanyakan emang produknya, kita produk lokal sih gitu. Iya, iya. Supplier-suppliernya, supplier lokal. Nggak tahu sih, kayaknya bukan buat saya. Iya. Nih, apalagi nih, wah, ada yang udah gabung di Baleo Mall. Tadi ada yang nanya, otodidak apa belajar di mana gitu. Udah jelas ya, di Baleo Mall. Pertanyaannya cepat banget ya, jadi saya, kelaklik-kelaklik, sering salah juga. Nih, ini untuk pemula nih, tiga bulan pertama, jualan apa langsung pakai iklan mas? Kalau nggak pakai FO, apa pertumbuhan bisa secepat itu? Bro Zaldi udah jelasin, tadi nggak pakai FO ya gitu. Tapi tiga bulan pertama, apa yang dilakukan? Tiga bulan pertama, dia belajar itu, video tutorialnya itu sih, tonton praktek, tonton praktek, tonton praktek. Klan itu saya belum pernah putus dari 1 Desember. 1 Desember? Belum pernah putus. Jadi ngiklan terus emangnya? Kemarin itu, waktu dalam satu hari, rekor saya tuh 84 juta mas, hari nom setku. Nah itu terus, kelemnya supplier telepon. Bro, kita mesti apa, mesti rekonsiliasi dulu. Maksudnya dia itungan stoknya agak berantakan jadinya gitu mas. Dia takut nanti banyak yang atau batal gitu ya. Jadi saya disuruh dalam tanda kutip, libur sehari lah gitu. Ya. Tapi memang sebelumnya, setelah itu, akhirnya sempat berhenti iklan lagi sih, karena stoknya waktu itu tinggal 25 persen lah gitu kan. Jadi saya itu udah gak efisien, tapi masih dapat 50 persen itu. Sampai habis-habis ya? Stoknya supplier kemarin ya? Sampai habis, parah. Sebulan itu 5 ribu order saya mas. Alhamdulillah. 5 ribu order ya? Sampai habis terus ini. Oke. Ini tadi udah dijelasin ya, cara memastikan supplier bagus. Kalau ini saya jawab deh, kalau di Baleo Mall tuh kita sudah ada sekarang supplier eksklusif. Kita sudah ada supplier eksklusif itu yang mereka terikat kontrak gitu ya dengan PT Baleo Mall. Jadi ada syarat dan ketentuan yang memang harus dipenuhi gitu. Gak bisa seenaknya gitu ya. Mula ada yang tanya, mas rokok ya opo gitu. Gak boleh iklan. Gak boleh iklan gitu. Tapi Zaldini kalau tadi minta izin saya ngerokok, gak apa-apa mas. Gak apa-apa gitu. Bisa omset 1,3M, doanya setiap hari, bagaimana tuh? Boleh ceritakan sebelum tidur, setelah tidur, melakukan apa? Pertanyaan tuh ada-ada aja. Sama semua orang gitu. Cuman memang waktu itu saya dihadapkan sama keadaan yang sulit ya. Maksudnya waktu pandemi itu gitu. Maksudnya keselamatan anak saya secara finansial kan terganggu kan. Jadi drive-nya jadi gede gitu ya. Karena saya mesti bikin dia aman secara finansial gitu ya. Jadi ya mungkin itu kali ya. Lebih ke apa ya motivasinya gitu. Drive-nya. Iya. Jadi udah ada pendokan itu udah ada gitu. Jadi sebetulnya pada saat mulai itu dalam kondisi yang kurang bagus ya bro ya? Ratusan juta mas. Dari plus M. Ya lumayan lah gitu. Apa? Minus 600 juta mas. Oh mulai dari minus bro. Oke oke. Makanya kalau teman-teman suka bilang sama saya ngeluh gitu. Kadang-kadang curhat. Aduh saya gimana mau maju apa modal apa sedikit. Saya suka balikin. Saya bilang situ enak modal sedikit. Masih plus kan? gua minus. Gua minus. Aduh ya 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 ya. Itu itu kok apa kebanyakan orang nih ini sebagian besar orang pada saat minus dia ngedrop nih. Takut ketemu orang. Gak selera belajar. Gak selera jualan. Nah kalau Zaldi sendiri apa yang dilakukan saat itu? Oh kalau aku sih orangnya memang agak gak tau malu sih mas. yang pertama itu ya. Yang kedua apa memang ya anak mas gimana? Anak? Maksudnya motivasi utama ya? Ya motivasi utama maksudnya kebetulan aku juga tiga tahun lalu kan cerai mas ya. Jadi memang anakku nih cewek mas gitu. Ya she's my everything gitu. Jadi istilahnya pada depan dia yang paling penting buat aku gitu kan maksudnya. nah waktu itu ya tabungan sih masih ada gitu untungnya gitu kan. Cuman ya oh kalau kita pendapatan bulanannya gak ada gitu bisa kan terancam kalau makan sampai kapan habisnya gitu kan maksudnya kan. Jadi ya drive-nya sih maksudnya memang lagi itu memang bapakku soalnya pernah nasehatin dulu tuh mas. Waktu aku cerai itu aku pegang sampai sekarang memang ngomongan dia tuh. Dia bilang apa satu hal yang pasti selain kematian gak semua keinginan kita bakal dikabulin sama Allah gitu. Jadi apa jadi lupain aja hidup sempurna dia bilang. Yang gak punya masalah itu orang gila sama orang mati dia bilang. Jadi yang cuman yang penting kita terima gitu dan kita apa kalau kenyataan hari ini yang Allah kasih yang Tuhan kasih itu adalah kenyataan yang bisa bikin kita jadi manusia yang lebih baik esok hari gitu. Oke jadi menerima banget ya kenyataan ya pahit ya musibah gitu ya terima aja gitu ya. Justru harus senang bapak saya justru harus senang karena yang namanya ujian kan gak ada yang gampang mas. Iya betul betul gak ada yang gampang cuman setelah ujian pasti kita naik kelas kata bapakku gitu. Jadi iya ya kayak mas Ali aja lah maksudnya susahnya kan parah iya bener tapi kan memang setelah overcome apa masalah itu wah enteng banget gitu maksudnya ya karena jadi nikmatin aja sih intinya sih artinya kita masih hidup masih punya masalah mas dan belum gila masih bisa berbuat sesuatu bro ya malam ini masih bisa live masih bisa ngasih inspirasi kan gitu oh ini oh mana lagi nih saya tuh paling senang kalau live gini apa namanya baca-baca pertanyaan aja iya wah ini Pak Arli aku pengen banget gabung Balio Mall cuman masih belum paham caranya dan cara jualannya gimana jadi Balio Mall tuh komplit mungkin Bro Zaldi bisa cerita deh kalau saya yang cerita aneh nih gitu boleh-boleh gampang kalau caranya gimana ya dateng aja dulu ke balio mall.com itu kan visit aja ya apa namanya cari di search balio mall.com bisa langsung daftar disitu disitu setahu saya ada 150 lebih sekarang ya video tutorial yang saya belum habis nontonnya oh belum habis bingung gitu mas Arli kalau ada temen-temen yang ngeluh gitu atau komplain apa namanya udah nonton semua tapi gak ngomset bahkan gak gak pecah telor gitu ya gak bisa jualan bingung mas Arli demi Allah saya bingung gitu karena memang gak ada gak ada trik khusus gitu gak ada jampi-jampi gak ada apa-apaan gitu ya memang sebenarnya kalau dijalani bener tutorialnya itu sih ya buktinya saya temen-temen juga banyak gitu ya ada saya punya satu bener ya mas namanya Joko Partono kalau mas Arli tahu yang disabilitas yang pakai kursi roda oh iya kita bareng ketemu di Kokdar Tanggerang nah buat saya sih best dropshipper itu sebenarnya dia walaupun omsetnya kalah mas saya ya Jok ya sekarang ya cuma best dropshipper itu dia gitu karena memang apa ya dia dari cerita masa kecilnya gitu mas Arli ya yang dipanti disabilitas yang dilelekin orang yang dilelekin orang cuman dia sempat dalam satu periode di baliomol itu omset dia tuh ngalahin orang normal mas Arli ya iya iya itu gitu loh itu makanya dengan penuh keterbatasan ya dengan penuh keterbatasan Allah ngasih dia keterbatasan dia itu susah multitasking mas orangnya cuman kalau dia fokus sama satu hal dia jauh lebih fokus dari kita oh gitu ya tapi bisanya cuman satu-satu iya oke oke tapi kalau udah fokus aku pun nyerah mas gitu maksudnya emang gila di riset itu gitu nah makanya kenapa kenapa ada orang-orang ini aku udah nonton semua videonya gitu tapi ini Zaldi sendiri ngaku belum nonton semua videonya gitu sudah ditonton sih tapi ada yang belum selesai ditonton gitu tidak semua video itu ditonton maksudnya belum sempat omsetnya udah segini gitu nah ini kenapa ini udah sibuk nangani orderan gitu loh nah kok bisa apa teman-teman mungkin yang nonton cuman nonton aja ya kita-kita mau setahun nonton video juga gak akan omset kita gede kan gitu nah itu gimana dulu nonton berapa video gitu terus dipraktekin atau bagaimana boleh cerita besar satu-satu satu praktek oh gitu nah ini jawaban nih jadi teman-teman yang belum berhasil ya belum pecah telur satu video tonton praktekin gitu ya di hayati di jiwai gitu ya prakteknya tuh betul-betul di serius gitu loh terus nanti ilmu tambah ilmu lagi praktekin lagi karena setiap nambah video itu nambah ilmu sebetulnya ya oke jadi isinya banyak itu walaupun video cuman 10-15 menit sebenarnya banyak jadi kalau saya belum ngerasa sepurna rakuin satu video itu saya belum ke video berikutnya sih memang oh sampai kira-kira berapa lama tuh satu video dipraktekin gitu sampai belajar video berikutnya itu sampai berapa lama kan masing-masing orang beda-beda tentunya nih pokoknya kalau di sendiri 5 kali lah mas gimana yang paling banyak itu bisa 5 kali tonton oh gitu satu video ya gitu iyo karena kadang-kadang kadang-kadang kita itu nonton gak paham kan gitu ya nanti kita harus ulang lagi gitu ya ya memang seperti itu sih gitu tuh bikin tokonya 2-3 kali mas kan belum biasa belum pernah bikin toko kan oh iya oke ini bisnis apa ya kamu wah teman-teman yang mau tau ini tak ketik aja deh sebentar langsung aja masuk ke sini baliomol.com add banner show wah nanti langsung aja ke situ langsung nanti tau oke terus apa lagi nih yuk teman-teman tanya lagi yuk maaf nah ini video apa katanya video apa yang Mas Ali pengen belajar yaitu videonya di baliomol.com gitu ya ada ada tutorial 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 jualan di marketplace gitu nah beberapa orang kan sempat gini wah ikut baliomol bayar gitu ya ini aku ngomong 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 nyinyirers tadi ada nyinyirers apa apa sih nyinyirers gitu pokoknya ya orang pokoknya asal komen gitu ya yang gratis aja banyak di youtube gitu Wong Bong Afan sama ABN juga sering kasih gratis juga sih sebetulnya nah apa bro bedanya bro kita belajar sendiri gratisan dengan kita belajar di baliomol kalau menurut Zaldi gimana kalau menurut saya gimana ya yang namanya sekolah sebenarnya gak ada yang gratis sebenarnya sekolah yang aja kan itu sebenarnya kan dari pajak juga ya gitu ya namanya ilmu sebenarnya gak ada yang gratis gitu makanya lagi itu apalagi waktu itu logika saya saya waktu ngelihat pendaftarannya eh tau saya soalnya kan kalau kayak seminar gitu-gitu bisa 8 juta 13 juta gitu ya ini 600 gitu ah iseng coba deh gitu maksudnya tadinya awalnya gitu awalnya gitu cuman memang teman sebelum pandemi memang waktu itu sempat apa nyaranin saya belajar online mas ada teman itu apa namanya saya waktu itu masih ah apaan sih online alay banget gitu ya jualan online cuman pas jatuh itu pandemi ternyata dia bukan teman mas ternyata sahabat dia datang lagi sekali lagi ke rumahku dia nunjukin sama aku jualan daging waktu itu dia jualan daging apa namanya omsetnya itu naik 300% malah mas waktu pandemi oh jadi dia jualan daging gitu mas ya dia liat nih lu liat nih punya gua dia bilang gua yakin lu bisa dia bilang gitu kan itu sampai dia omsetnya mungkin sebulan bersihnya 180 jutaan kali itu orang masih sampai sekarang masih stabil masih stabil itu orang apa ya makanya dari situ saya mulai searching-searching lagi itu ketemu ya kalau video mas Arli udah sering lah nonton terus apa kebetulan ketemu wawancaranya ABN sama Kristina Lee ya ceritanya mirip-mirip lah gitu mas bandel-bandelnya mudanya ya mirip-mirip lah jadi ya jadi ya lagi itu iseng aja daftar gitu terus setelah ngobrol logis gitu saya orangnya logika banget sih soalnya gitu saya maksudnya kayaknya boleh dicoba gitu kan dan dicoba memang apa progresnya ada terus gitu jadi dari mulai bulan pertama tuh akhir November 575 ribu saya sampai apa loh mas angkanya bulan kedua dapet duitnya itu iya Desember itu 12.700 komsetnya terus Januari 29 juta terus apa namanya Februari itu 67 bulan Maret 150 terus apa April ini ini yang udah 1,1 April langsung boot gitu ya oke mulainya tetep dari nol juga temen-temen gitu bukannya langsung gede enggak bulan pertama 515 ribu offset sebulan pertama 500 ribuan ya iya 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 sih maksudnya iya omset sebulan cuman sebenarnya mulainya dari tengah bulan lagi itu kan karena saya enggak mulai belum mulai iklan saya sebelum konsep toko saya jadi jadi saya memang sibuk itu mindset lagi bener nih maksudnya saya enggak mau customer masuk kalau toko saya masih berantakan gitu loh ya oke bro ini thank you banget ilmunya dan saya rasa ini adalah pencerahan yang cukup apa cukup bisa kita pahami saya tadinya juga penasaran ini 1,3 ini jualannya apa terus kok bisa begini ya kan kok bisa berhasil itu seperti apa tadi sebetulnya sudah dijawab semua teman-teman saya tanya tadi pertanyaannya tinggal diulang-ulang nanti Anda ini video enggak saya hapus Anda nanti bisa tonton lagi berulang-ulang supaya paham kalau teknis itu semua banyak sekali sudah diurai di balemol.com sudah video tutorialnya Bro Zaldi juga belajarnya dari situ yang kita belajar dari Bro Zaldi adalah bagaimana cara memulainya bagaimana tiga bulan pertama tadi sudah dijawab ngiklannya habis berapa gitu ya terus apa kunci tadi milih produk tadi pakai sendiri itu juga salah satu kunci penting produknya dibeli dulu dan dipakai salah satunya masing-masing orang akan berbeda tapi kalau dari Zaldi adalah produknya dipakai ya boleh saja teman-teman boleh apa namanya istilahnya mengambil apa yang baik nah itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan thank you banget malam ini nanti lain waktu kita sambung lagi ini tadi live dadakan ini jadi nggak ada rencana live ya terus kita kontak-kontak ternyata bisa ya sudah kita naik aja dan ternyata ini tinggi banget nih tadi 1400an tadi oke mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi amal buat kita semua yang belajar juga dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita rizki yang berkah rizki yang melimpah dan rizki yang bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh